Oke, di tahun 2023 ini mungkin sampai dengan tahun 2024 Apakah kalian memilih jadi TikToker? Atau jadi Youtuber? Atau malah menjadi Selegram? Oke, semua yg kita bakal bahas di Let's Talk kali ini Tapi kita akan intro dulu Halo daners, selamat datang kembali di channel Mirza Goizo Oke, what's up cuy-cuy? Baik lagi sama gue Mirza Dan di video kali ini kita bakal ngebahas lagi tentang fenomena sosial media Buat kalian yang pengen baru terjun menjadi seorang influencer Kalian memilih dimana nih? Menjadi Youtuber, jadi TikToker, atau Selegram Nah, ini juga kebetulan bakal jadi sub-content gue yang baru Yang dimana sekarang kita bakal ngebahas tentang algoritma-algoritma sosial media Karena apa? Karena konten tutorial gue udah habis Ada sih, cuman Ya, aku kemarin udah bahas ya Ya, not value cuy Headsetnya kecil So, jadi kayak gimana ya? Sekarang gue punya ilmu gede ya Tapi ilmu kecil Ya, tau amal bang Amal bang Tapi ntar lah kita sambil Nunggu-sambil nunggu sponsor ya kan Nadi tutorial akan udah lagi Karena kita sekarang mending bahas-bahas tentang algoritma-algoritma sosial media Oke, gue kepikiran untuk kayak ngebahas gini nih Buat kalian yang baru pertama pengen menjadi seorang influencer ya Atau bahasanya menjadi berkarya di sosial media gitu ya Mending pilih menjadi tiktokerkah Atau menjadi youtuber kah Ataupun salemgram ya Mungkin baru ada tiga platform yang terkenal Mending pilih mana Nah, disini gue bakal perinci satu-satu dulu nih Plus dari keuntungan dan resikonya Yang pertama dari youtube Nah, di video kemarin kita udah bahas kan Resiko kalian saat menjadi seorang youtuber Apalagi youtuber gaming Baru masuk ke dalam dunia youtube Punya skill pas-pasan gitu ya Atau pun jago deh Misalnya kalian, oke deh Gue jago banget ya Gue jago banget main Gusion gitu ya Gue jago banget main PUBG-nya jago banget gitu Nah, terus kalian masuk ke dunia youtube Kalian live streaming game Kalian bikin konten game Terus kalian upload Sehari, dua hari, sebulan, dua bulan Stuck aja view-nya segitu ya kan Nah, udah misalkan terkenal Kalian beledak gitu Ada satu view M Deh, setelah ketik gitu ya Duitnya cuma 200 ribu satu M Nah, itu mungkin sedikit yang Dunia suramnya dari seorang kalian Yang pengen jadi seorang youtuber gaming Ataupun youtuber di arah sekarang Nah, sebenernya gak ada yang salah Dengan youtube kali ini Jika kalian memang namanya rejeki Kita gak bisa tau ya So, jadi misalkan kalian yang pengen masuk ke dunia youtube Mungkin Kalau misalkan kalian yang bener-bener sangat pemula Apalagi kalian tidak memiliki skill Tentang dunia videografi Ataupun kalian tidak memiliki skill Yang cukup di dunia gaming itu tersendiri Ataupun kalian hanya skill-nya pas-pasan Hanya mengandalkan dunia live streaming aja Hanya mengandalkan label bersama temen-temen aja Youtube ini mungkin persaingannya Jauh lebih sulit Faktor yang kedua yang dunia suram Dari si youtube Di sekarang Itu dari masalah algoritmanya coy Algoritmanya itu gimana ya Jadi mungkin sekarang youtube Lebih fokusnya ke dunia short Kalau short sih gue setuju aja Jadi kalian bisa bikin satu video Untuk ketiga pre-flow sekaligus Yaitu short, tiktok Dan juga dari si instagram Cuma nih, cuman Kalian tetap harus Ngefokusin salah satunya dulu Jangan kalian misalkan punya satu video Langsung serentak ke upload ketiga-tiganya Karena itu menurut gue akan jadi Questing banget gitu ya Sayang banget lah sih karya kalian Kalian Dimurahin kayak gitu coy Nah Saran gue sih ya kan Kalau misalkan di youtube Oke kalian Potok-potokin dulu aja Bikin satu channel khusus di short gitu coy Kalau videonya Jangan dulu deh Sebelum kalian masuk ke 5.000 subscriber deh 5.000 subscriber Ataupun di 10.000 subscriber Ketika kalian sudah memiliki Penonton tetap dulu Ya mungkin sekitar 100 orangan gitu coy ya Nah karena apa? Karena sekarang kalian Bikin video panjang-panjang Kayak gue kayak gini 15 menit 10 menit Tapi kagak ada yang nonton Ataupun kagak ada duitnya Kalian udah gak modal Beli kamera Kalian udah gak modal Misalkan Beli kelampu Atau kayak gimana Ya kan bang bisa bang Pakai webcam Atau kayak gimana Nah Algoritma youtube sekarang itu Mendeteksi kualitas video Yang kalian buat Semakin video kalian jelek Semakin tidak akan tersugis Gue aja kualitas video segininya Ya view gue Tak segitu aja coy Ataupun dari isi Dari kontennya tersebut Kalau konten kalian Yang kurang menghibur Ataupun tidak dunia entertainnya Itu udah susah banget Apalagi konten edukasi Kayak gini Itu memang Panjang ceritanya Cuman bertahap Kayak gitu coy Nah itulah Susi dunia gelap Bisa kalian pengen masuk Ke dunia youtube Faktor algoritma Dan juga faktor yang lainnya Yang paling Kesel Adalah dari pendapatannya Tapi kita kan pukul rata aja deh Anggap aja Sekalian kalian masuk Ke dunia influencer Mau itu youtube TikTok Ataupun instagram Jangan dulu memikiran Namanya pendapatan Karena bisa dibilang Ya udah gak ada pendapatan Sekarang pun di youtube coy Jadi kalau kalian ya Sudah per rata-rata Satu videonya 100 ribu view Baru bisa dibilang enak Ya mungkin kalian bisa dapet 5 juta sampai 10 juta Kebayang kan 100 ribu view Paling pendapatan kalian 5 sampai 10 juta aja Kayak gitu So lanjut ke So lanjut ke next social media Kenapa kalian juga Jangan terlalu Sekarang fokus banget Di tiktok Nah ya kan Disini ada satu clue nya coy TikTok itu sekarang Sudah bisa dibilang Sebagai Social media Yang sudah mulai kapitalis Yang dimana Saat kalian Ngebikin video Harus ada value Ke tiktoknya sendiri Mau itu kalian Menjadi seorang afiliat Ataupun kalian punya Toko tersendiri Di tiktok tersebut Kalau kalian Sekedar iseng-iseng Aja gitu ya Joget-joget Pargoi atau kayak gimana Ya udah Kalian mungkin oke lah Bang gue dengan Satu kali pargoi Bisa ngaterin bang 1M yang nge-view nya Yaudah Satu bulan Kalau kita ambil contoh Alip Cepnek deh Alip Cepnek kemana Sekarang di tiktoknya Kalau di youtube Mungkin sekarang Dia udah mulai Beralih ke youtube Menjadi youtuber drama Youtuber reality show Gitu kan Tapi di tiktoknya Instant banget Dia hanya sekitar Satu bulan dua bulan Pajar said boy Ataupun siapa lagi Yang Banyak lah ya Banyak banget tiktoker Yang eranya itu Perjamannya itu Hanya sekitar Satu bulan dua bulan Sisanya dia menghilang lagi Dan itu pun Mereka Gak akan ada value banyak Kalau mereka pun Juga gak berjualan Sistem kapitalis Dari si tiktok sendiri itu Gue udah mulai rasain Di tahun 2023 ini Saat gue dulu Pertama masuk ke tiktok Nge-upload quotes Satu, dua, tiga, empat, lima video Itu view nya langsung Tiba-tiba ramai Nah tapi kan Karena gue ini Gak nge-affiliate Gue gak ngejual barang disana View gue langsung drastis Menurun Lalu bisa cek di tiktok gue Karena view nya Gak ada yang nyampe ke seribu Setelah satu bulan terakhir ini Gue jadi males kan Dari situ Nah Selisik demi selisik Ternyata ya Memang kalian harus Sambil berjualan Jadi tidak Tidak bisa cek itu Sebagai dipakai Untuk ajang kalian berkarya So The point ya Sekarang Gue lebih kalian Gue lebih merekomendasiin Kalian menjadi seorang Selegram ya bahasanya Ataupun berkaryanya Di dunia Instagram Kenapa? Karena Instagram itu Di awal penciptaan Instagram Itu diciptakan untuk Kayak orang-orang yang Pengen berkarya Menyimpan portfolio nya Di Instagram Zaman Instagram foto dulu Banyak banget fotografer-fotografer Yang menyimpan foto-foto Tentang Landscape Ataupun tentang Mereka menjadi seorang fotografer Nge-video Model Sorry Itu mereka nge-uploadnya di Instagram Nah Di Instagram sendiri pun Juga tidak terlalu Yang menamanya Resurrection Ataupun tidak terlalu Banyak berbahaya Contohnya misalnya kita nge-upload Video pargo yang seksi-seksi Ataupun foto nude Agak sedikit tanjang Sedikit cewek Pake bikin itu Kayak gimana gitu ya Buat seorang fotografer Menyimpan portfolio yang di TikTok Itu gak akan bisa Karena itu udah pasti di banded Apalagi Ya videonya misalkan Yang dance dance erotis Itu udah pasti ke banded Tetapi di Instagram Itu masih diperbolehkan Karena ya memang Ya sesuai judulnya Karena Instagram itu Untuk kaya kalian menyimpan Portfolio dan karya-karya kalian Yang kedua juga Alasannya kenapa Kalian harus di Instagram Itu dengan algoritmanya Sekarang yang lagi di boosting Jadi Instagram Reels Dan short Itu sama-sama sekarang Lagi di boosting Untuk masalah si algoritma viewsnya Cuman beda banget Kalau di short Itu masih nge-gliss Contohnya misalkan Gue nge-upload 5 video short Ada 1 ataupun 3 1 sampai dengan 3 video Yang viewsnya bagus Tapi di video yang keduanya Tiba-tiba gak ada penonton sama sekali Timan 1 sama 2 Tapi kalau reels Gue sudah membuktikan disini Gue punya datanya sendiri Gue sekarang sedang mengelola Instagram klien gue gitu Yang dimana Dia ini nge-uploadnya tuh Sehari bisa 3 video Disini Baru 1 bulan gue ngebuat Si akun Instagram ini Dia itu sudah punya Impression sampai dengan 2 M cuy Belum lagi dengan followersnya Yang asalnya 10 ribu followers Sekarang naik langsung Menjadi di 80 ribu followers Tips triknya kayak gimana sih bang Bakal kita lebih bahas Lebih lanjut di video selanjutnya Tentang algoritma Instagram Nah cuman sekarang Gue lebih kayak nge-brainstorming Kalian dulu deh Daripada kalian sekarang Punya 1 karya video Kalian nge-uploadnya Lebih tepatnya dimana Gue saran kalian nge-uploadnya Di Instagramnya Cuman gak semudah itu cuy Disarang ya Instagram itu perlu yang namanya Dengan sisi Hal sisi yang pertama adalah karya Karya kalian harus tepat nih Ataupun harus Harus konsisten Dimana Mau itu fotografer Ataupun videografer Ataupun mau video pargur pun Sekalipun gak jadi masalah Mau kalian pargurifier goi kek Mau kalian seksi-seksi Mau kalian cuman pake bikini Mau kalian sekalian magang Menjadi only fans Kayak gitu kan Gak jadi masalah Yang penting tetap konsistensi Karyanya disana Dan mau senakal Nud segimanapun juga Masih aman Asal jangan sampai telanjang Ngeliatin puting Kalau buat cewek ya Kalau buat cowok Kalau buat cowok Mungkin harus diperhatikan Jangan terlalu banyak ngerokok Dan alkohol Nah kalau di tiktok kan Sudah pasti gak bisa Kalau di Instagram itu Masih diperbolehkan Engagement yang dihasilin Dari Instagram pun Menurut gue sangat oke Karena dia ini sudah Interintegrasi dengan meta ya Meta yang disini Instagram dan Facebook Sedangkan tau sendiri Ibu-ibu dan beberapa Facebook Itu Aktif banget ya kan Banyak komentar-komentar Quotes gue itu Dipenuhi dengan Komen-komentar ibu-ibu Dari Facebook Nah makanya Quotes gue pun sekarang Lebih rame di Instagram Dibanding dengan di tiktok sendiri Nah cuman karena gue Salahnya Instagram Sudah ngacak dari awal Awalnya tentang Konten gue pribadi Terus konten gaming Dan sekarang ke quotes Ya masih stuck segitu Ya tapi Gue percaya Kalau gue setiap harinya Konsisten lagi Untuk upload quotes gue Di Instagram Gue bisa naik lagi Ya karena gue juga buktian banget Di saat gue megang Instagram klien gue Gue bisa mendapatkan Impresi yang sangat luar biasa So jadi kesimpulannya Buat kalian yang pengen Baru terjun menjadi Influencer Dan kalian punya karya Gue saran ini Kalian sekarang bisa fokus Di Instagram dulu Misalkan kalian upload Hari ini di Instagram Selasanya video yang sama Kalian upload di short Ketiga baru di tiktok Jangan ngefokusin dulu di tiktok Karena apa? Karena pesawat pertama Rawan ke bandet Kedua pun No value sama sekali Yang ketiga pun juga Kapitalis Tapi kalau misalkan di short Kalian bisa mencari Glitz video Tiba-tiba video kalian meledak Dan kalian bisa Ngambil subscriber dari sana Setelah video kalian oke Subscriber kalian bisa Atas 5000 Kalian bisa mulai Kayak berkarya Bikin video kayak gini Di Youtube cuy Nah tapi engagementnya Tetep bakal lebih kuat Di Instagram Nah di Instagram itu Banyak banget orang Kalau pengen endorse Langsung DM kan Nah kayak gitu enaknya cuy Nah cuman kalau di Instagram Sendiri itu ya Memang kalian harus Punya karya yang sangat oke Kualitas gambar yang harus oke Dan tetep konsistennya Kayak gitu Sehari kalian Gua kasih bocoran ya Sekali-kari nge-upload reels Itu sehari harus 3 Baru kalian langsung ke up Rata-rata view kalian itu Bisa sampai di 2000 Kalau misalkan hoki Bisa sampai dengan 20.000 views Dan di next video kita bakal bahas Tentang algoritma Instagram Kenapa kalian harus Menjadi seorang selebgram Kayak gitu cuy So oke Bisa aja untuk let's talk Kali ini Jangan lupa untuk di like Dan di subscribe Dan jangan lupa Dan kesempatan pada waktunya Permati gurumu Saya temanmu Itulah tanya-tanya Kau berbeda-beda See you next video Bye-bye Jangan lupa like